P.T. Taspen cairkan gaji dan tunjangan bulan depan untuk pensiunan PNS naik 12%, apa saja komponen yang didapatkan. Setiap bulannya, P.T. Taspen akan mencairkan gaji dan tunjangan untuk pensiunan PNS, biasanya dilakukan setiap tanggal 1. Pemerintah bersama Menkeu, Sri Mulyani berkomitmen untuk mensejahterakan pensiunan PNS di masa tuanya dengan menyalurkan gaji dan tunjangan setiap bulan. Setiap bulan, P.T. Taspen akan mencairkan dua jenis komponen yakni gaji dan tunjangan. Untuk gaji, P.T. Taspen biasanya menyalurkan tiga jenis komponen yang diterima oleh pensiunan PNS. Di antaranya adalah gaji pokok, pensiun pokok serta tunjangan pangan dan tunjangan keluarga. Nominal yang diterima tentu berbeda-beda bagi setiap pensiunan PNS. Sebagai informasi, gaji pokok untuk pensiunan PNS yang ditransfer oleh P.T. Taspen naik sebesar 12%. Hal itu sudah lama diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 1 Januari 2024, di mana gaji pensiunan PNS naik sebesar 12%. Aturan tersebut resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada P.P. No. 8 Tahun 2024. Berikut ini gaji pensiunan PNS yang diterima setiap bulannya oleh P.T. Taspen mulai dari golongan 1 hingga golongan 4 yang sudah naik 12%. Sementara itu, Untuk besaran tunjangan yang diterima oleh pensiunan PNS tiap bulannya masih mengacu pada aturan lama. 1. Tunjangan keluarga pensiunan PNS dibagi menjadi dua bagian, yakni tunjangan keluarga untuk pasangan dan tunjangan keluarga untuk anak-anak. Untuk jatah tunjangan keluarga, pensiunan PNS akan menerima jatah sebesar 10% dari gaji pokok istri atau suami yang pensiunan PNS. Anak pensiunan PNS akan menerima jatah yang lebih kecil sebesar 2% dari gaji pokok bulanan orang tuanya. 2. Tunjangan pangan atau tunjangan beras yang diberikan pada pensiunan PNS dalam bentuk uang rupiah per bulannya. Sama halnya seperti tunjangan keluarga, untuk tunjangan pangan atau beras juga tidak mengalami kenaikan. Namun, tunjangan ini tidak dipotong dari gaji pokok, melainkan pemerintah akan mengirimkan bantuan pangan setara dengan 10 kg beras yang dihitung dengan nilai uang. Oleh karena itu, nominal tunjangan uang pangan pensiunan PNS pada bulan depan sebesar 72.420 rupiah. Nominal tersebut diberlakukan hanya untuk satu orang saja. Demikianlah informasi mengenai PT Taspencairkan Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS bulan depan dan mendapatkan beberapa komponen tersebut. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.